Masa depan cerah Israel dan Uni Emirat Arab. Akhirnya, kedutaan besar Israel resmi dibuka di Abu Dhabi Uni Emirat Arab. Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid menyaksikan momen penting saat sebuah mesusah dipasang di pintu masuk kantor kedubes Israel. Israel ingin kebaikan dengan teman-teman, dengan semua teman-teman. Bisa dipastikan roda ekonomi Israel dan Uni Emirat Arab akan semakin berputar setelah hubungan diplomatik berlangsung. Pada Januari 2001 saja, perdagangan Israel dan Uni Emirat Arab tembus 1 juta dirham, menciptakan 15.000 pekerja. Februari 2021, perdagangan mencapai 345 juta dalam waktu 9 bulan saja. Sayuran dan buah-buahan dari Israel kini bisa dibeli di Uni Emirat Arab, negara teluk. Tak lama lagi akan hadir kereta api Abu Dhabi Haifa, sehingga sangat mungkin arus turisme kedua negara makin meningkat. Bukan tidak mungkin warga Israel akan memilih berbisnis di Uni Emirat Arab, sebab komunitas Yahudi pun aman dan nyaman di sini. Kegiatan ibadah Yahudi bisa dilakukan tanpa ancaman persekusi. Saudara, dalam masyarakat global saat ini, sikap bermusuhan dengan negara lain yang demokratis tentu tidak ada gunanya. Indonesia sebetulnya bisa meniru langkah Uni Emirat Arab. Merapat dengan Israel demi kepentingan ekonomi, demi kesejahteraan rakyat Indonesia sendiri. Jadi, selamat menuju masa depan cerah untuk Israel dan Uni Emirat Arab. Salam damai dari Fakta Israel.